Sektor maritim, shipping itu berkontribusi kurang lebih 3% dari global emisi, kurang lebih 1,5 gigaton setahun data tahun lalu. Nah di sektor dari regulatornya sendiri, dari IMO itu sudah menetapkan greenhouse gas strategy, di mana tahun 2050 ditargetkan emisi itu bisa diturunkan 75%. Nah untuk bisa mencapai hal tersebut memang sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil, salah satunya itu adalah bagaimana penggunaan energi, green energy. Ya dalam hal ini yang memang diproyeksikan itu adalah biofuel, amonia maupun hidrogen. Nah tapi challenge-nya memang untuk transisi penggunaan energi baru ini memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama satu bagaimana dari sektor pengguna ini juga mendorong. Misalnya saya pengguna jasa angkutan, bagaimana pengguna jasa angkutan ini mempersaratkan. Kalau misal penggunanya sendiri masih tidak peduli jadi dorongan di industri nya juga kurang. Terus yang kedua sektor teknologi pak, teknologi engine dan lain-lain ini sangat penting. Karena kalau kita berbicara sekarang dual fuel technology baru yang tersedia itu adalah LNG gas, gas basis maupun satunya lagi adalah biofuel. Untuk amonia maupun hidrogen sendiri belum ada proven technology yang bisa dikatakan ini apa namanya orang berani gunakan di industri nya sendiri. Terus yang ketiga sektor pendanaannya pak. Jadi kalau misalnya memang tidak ada insentif karena memang teknologi engine baru ya pak ini pasti membutuhkan investasi yang lebih besar, lebih mahal. Jadi kalau tidak ada insentif yang diberikan kepada pelaku di sektor shipping dengan menggunakan engine yang baru, bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Jadi pasti upaya untuk menuju ke hal tersebut pasti tidak akan terakselerasi. Terus yang terakhir tentunya availability dari sumber energi itu pak. Kalau kita proyeksikan bahwa baik amonia maupun hidrogen, kemungkinan besar baru akan tersedia dengan skala yang memadai itu setelah 2040. Nah oleh karena itu diperkirakan gas dalam hal ini LNG maupun biofuel akan mengambil porsi yang besar. Dimana sebenarnya dua ini tidak bisa dikategorikan green energy lebih ke low carbon khususnya LNG lebih low carbon ini apa, energy begitu ya. Nah untuk nuklir sendiri kami belum melihat pak dorongan ke arah tersebut, bahkan sendiri IMO sendiri tidak menjadikan nuklir ini sebagai salah satu alternatif solusi jangka panjang. Kurang lebih seperti itu pak yang bisa saya sampekan. Terima kasih. Terima kasih.